Intro Sesuai intrusi mendagri nomor 62 tentang kebijakan PPKM level 3 di periode Liburnata dan Tahun Baru, Dina Kesehatan Provinsi Jambi tengah mempersiapkan berbagai langkah-langkah mitigasi. Dari jadakan pada 24 Desember hingga 2 Januari mendatang, Dina Kesehatan akan melakukan kebijakan tes cepat antigen di pintu-pintu masuk wilayah Jambi, baik untuk jalur darat, walaupun jalur udara. Namun kebijakan yang dimaksudkan untuk peningkatan testing dan tracking, guna mengantisipasi pontesi terjadinya gelombang ketiga kasus COVID-19. Kini masih dalam tahap pembahasan bersama dengan pemerintah Provinsi Jambi, termasuk pihak-pihak terkait. Nantinya, jika jadi diberlakukan, masyarakat yang masuk ke wilayah Jambi diwajibkan bagikut tes cepat antigen. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu langkah pengetatan yang dilakukan pemerintah di periode Liburnata dan Tahun Baru. Apalagi di tengah kewaspadaan peluaran varian baru COVID-19 asal Afrika Selatan, yang dikenal dengan nama Omikron. Perketat, kita akan koordinasi, tentu dengan Pak Gubernur juga, koordinasi untuk pengetatan di tanggal 24 sampai tanggal 2 nanti di Imendagri 62. Imendagri 62 menyatakan bahwa kita akan melaksanakan PPKM level 3, apakah kita nanti di itu kita akan melaksanakan swab antigen, nah itu yang kita akan hitung kembali. Sejauh ini belum ada instruksi khusus untuk mencegah virus itu Pak, dari pemerintah pusat? Oh sudah, sudah ada yang jadi memang nanti dikuatkan di tracking juga nanti, tracking, testing, kalau seandainya ada orang-orang yang bergejala gitu. Tapi kan untuk sementara di Jambi itu cuma untuk kasus positif untuk 2 hari ini 0. Terima kasih telah menonton!